Intro Hingga minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, BNPB mencatat korban luka-luka sebanyak 843 orang dan korban hilang sebanyak 28 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan seluruh korban yang terdampak berada di tiga kabupaten yaitu Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan. Saat itu banyak yang berlari, banyak yang berlari untuk menghindar ya. Ada yang ke rumah penduduk yang lebih tinggi, ada yang kembali ke hotel dan sebagainya ya. Namun dari dampak itu banyak yang kehilangan alat komunikasi. Sehingga pada saat ini kami sudah melakukan koordinasi ya untuk mengkonfirmasi ke semua pegawai yang ikut tadi. Itu kurang lebih sekarang ini sudah terdata 157 pegawai yang peserta ya yang sudah selamat ya dapat kami identifikasi. Lalu ada sekitar 14 orang yang meninggal dunia ya. Ada dari pegawai dan istri dan beberapa anak-anak yang turut serta pada acara gathering malam hari kemarin. Lalu kurang lebih 89 orang lainnya sedang kami upayakan untuk pencariannya, mencari keberadaan mereka. Semoga mereka juga dalam kondisi selamat karena sampai saat ini belum dapat kami hubungi.